112 orang menunjukkan hasil reaktif saat tes cepat digelar di Mojokerto, Jawa Timur. Rapid test digelar guna melacak penyebaran COVID-19 di pasar tradisional. Pengunjung pasar Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur diperiksa petugas dan diminta jalani rapid test yang dilakukan petugas. Total 1.792 pedagang dan pembeli jalani rapid test seretak di lima pasar tradisional Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sedikitnya 112 orang menunjukkan hasil reaktif. Kasus positif terbanyak berada di pasar bawahan kecamatan Bangsal, di mana dari 373 tes, 78 diantaranya reaktif. 112 pedagang dan pembeli langsung dilakukan tes swab di rumah sakit Dr. Sukandar, Kabupaten Mojokerto. Nantinya nanti kita nunggu hasil swab. Swab-nya nanti akan dijajikan pertimbangan untuk bagaimana ke depannya untuk pasar yang, utamanya yang sawahan yang banyak tadi. Ini kan juga merupakan sebuah upaya dalam rangka melandekan kurva. Yang di Mojokerto ini konfrimnya luar biasa meningkat akhir-akhir ini. Rapid test masalah akan terus digelar guna melacak dan mengurangi angka penyebaran COVID-19 di lingkungan pasar tradisional. Dari Mojokerto, Solahudin, Ainus melaporkan.